Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Presiden OJirbad Dan Yulia Tiflma, para Yang Mulia dan Hadirin Yang Tormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenankanlah saya untuk sekali lagi menyampaikan ucapan selamat datang di Indonesia kepada Yang Mulia Presiden Dan Yulia Tiflma. Serta segenap anggota rembongan yang menyatai Yang Mulia. Saya memberi arti penting pada kunjungan yang mulia ini. Kita berdua akan memperoleh kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat. Kunjungan ini akan meningkatkan lagi hubungan persahabatan, saling pengertian, dan becasama antara ketua bangsa dan agar kita. Dewasa ini, dunia sedang bergerak memasuki zaman baru. Di hadapan kita terbuka peluang bagi semua negara untuk bekerja sama, mewujudkan dunia yang damai, lebih makmur, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semuanya. Kami di Indonesia memanfaatkan situasi dunia yang demikian itu untuk bekerja lebih keras, guna membangun masa depan. Pembangunan kami bertujuan untuk mengujudkan cita-cita kemerdekaan kemerdekaan bangsa kami, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila, dasar falsafah negara kami. Pancasila adalah lima dasar nilai-nilai kehidupan yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Kelima dasar tadi adalah ketuhanan yang maksa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, perayatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksaan dalam permusyawatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mencerminkan pandangan hidup bangsa kami yang menempatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan masyarakatnya, antara manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, sebagai nilai-nilai kehidupan yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan kami. Pembangunan kami melaksanakan dengan berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Ketika pilar pembangunan itu berjalan saling menumpang dan saling mengisi, sebab pemerataan sulit diwujudkan tanpa pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mustahil terjadi tanpa stabilitas. Dan stabilitas akan selalu terganggu tanpa adanya pemerataan. Di masa ini, pembangunan kami telah mulai memasuki tahap awal pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua, era tinggal landas. Dalam tahap ini kami akan meningkatkan, memperluas, memperdalam, dan makin memeratakan pembangunan kami. Pengalaman mengajarkan bahwa pembangunan memerlukan stabilitas regional. Karena itulah kami bersama-sama bangsa-bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara, mendirikan Asia. Kami bekerja sama dalam ASEAN demi kebaikan bersama di kawasan ini. Dengan saling percaya dan semangat persaudaraan, negara-negara ASEAN bau-membau. Bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kami merasa gembira bahwa ASEAN berkembang besar dan tidak lama lagi ke-10 negara ASEAN akan bergabung dalam wadah kerja sama ekonomi ini. Kami yakin dengan ASEAN, Asia Tenggara akan menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netrang. Sementara itu, kami juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui EPEC. Yang mulia, dari jauh kami memperhatikan dengan seksama usaha-usaha yang mulia dalam melakukan pembaruan politik dan restrukturisasi ekonomi untuk meningkat kenejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat penggulia. Kami menyadari bahwa upaya yang sedang ditempuh rakyat dan pemerintah penggulia tadi tidaklah ringan. Pembangunan memang merupakan proses yang berjangga panjang yang hasilnya tidak dapat dirasakan segera. Pembangunan memerlukan kesabaran, betekunan, dan kerja keras. Saya yakin rakyat penggulia yang terkenal kuat dan tahan uji di bawah kepimpinan yang mulia yang bijaksana akan berhasil melaksanakan reformasi dan restrukturisasi ekonominya. Kami menyambut hasrat penggulia untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan menyegarkan kebijaksanaan luar negeri yang aktif seraya terus mengembangkan partisipasi konstruktif dalam proses integrasi politik dan ekonomi di kawasan. Kami juga menyambut baik keinginan pemerintah mengulia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Asia. Indonesia dan mengulia banyak memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai masalah regional maupun internasional, khususnya dalam rangka usaha memujudkan dunia yang lebih damai dan aman, yang lebih adil dan seimbang. Sebagai sesama anggota kerakan non-block dan kelompok tujuh-tujuh misalnya, Indonesia dan mengulia mempunyai kesamaan dan pandangan dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang baik terhadap negara maju maupun dalam usaha meningkatkan kerjasama antar sesama anggotanya. Indonesia menganggap sangat penting kerjasama selatan-selatan. Kami percaya bahwa melalui program kerjasama tadi dapat diadakan pertukaran keterampilan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi pembangunan nasional masing-masing. Untuk mengisi kerjasama selatan-selatan ini, Indonesia mengadakan kerjasama teknik dengan berbagai negara dan dalam melaksanakan kerjasama selatan-selatan ini, kami juga mengajak negara-negara maju melalui bentuk pengaturan tiga via. Kami gembira bahwa pemuliha telah mengirimkan sejumlah penjabatnya untuk mengikuti program kerjasama selatan-selatan di Indonesia itu. Saya percaya bahwa kita akan dapat mengambil manfaat dari tukar pikiran dan tukar pengalaman sehingga kita dapat menemukan jawaban yang lebih tepat untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam rangka itulah, saya menganggap penting pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan tadi pagi. Saya percaya bahwa kunjungan yang mulia akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan kedua negara dan bangsa kita. Besok pagi yang mulia akan mengunjungi Bali, salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di dunia. Walaupun sangat singkat, saya berharap semoga kunjungan atau kunjungan yang mulia ke daerah tersebut tidak hanya memberikan kesempatan kepada yang mulia untuk lebih mengenal dari dekat berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan kami, tetapi juga membawa kenangan manis bagi yang mulia sekembalinya di Mongolia nanti. Akhirnya, berkenaan saya mengajak adzin untuk bersama-sama mengangkat jelas dan minum baik kesehatan dan kebahagiaan yang mulia Presiden Ocirbat dan dunia Sifirma bagi kemakmuran dan sejahtera rakyat pemuliha serta bagi kukuhnya persahabatan Indonesia dan pemuliha. Terima kasih. Terima kasih.